Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari kelompok 9, di sini kami ingin mempresentasikan tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang fisioterapi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafika Putri Ademawadah, NIMP 27226019079. Saya Rizka Dewi Ramadhani, dengan NIMP 27226019080. Saya Rizka Fatun, dengan NIMP 27226019081. Saya Sasmita, dengan NIMP 27226019082. Untuk yang pertama, yaitu disemisi dari SKKNI Fisioterapi. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Fisioterapi, yang selanjutnya disebut dengan SKKNI Fisioterapi, adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang fisioterapi untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya, atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Cakupan SKKNI Fisioterapi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Profil fisioterapi adalah kompetensi fisioterapi sesuai dengan KKNI yang meliputi peran dan fungsi fisioterapi sebagai klinis, manajer, komunikator, edukator, peneliti, atau pengembangan. Sumber Kemenaker RI No. 149 Tahun 2018. Manfaat SKKNI Fisioterapi Satu, untuk institusi pendidikan dan pelatihan. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Kedua, untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja. Membantu dalam rekrutmen, membantu penilaian untuk kerja, membantu dalam menyusun urayan jabatan, membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha atau industri. Yang ketiga, untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. Sumber kemenakar RI nomor 149 tahun 2018. Yang selanjutnya ada tujuan standar kompetensi. Tujuan utama, seperti yang sudah dijelaskan di slide tersebut, dengan fungsi kunci memberikan layanan konsultasi fisioterapi. Fungsi utamanya memberikan konsultasi tindakan fisioterapi. Fungsi kunci melakukan komunikasi efektif dalam fisioterapi. Fungsi kunci menampilkan perilaku profesional. Selanjutnya, melakukan penyeluhan kesehatan dalam perspektif fisioterapi. Fungsi kuncinya, melakukan edukasi kepada pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi kunci ada melakukan praktek klinik fisioterapi. Fungsi utamanya, melakukan praktek fisioterapi anak. Fungsi kuncinya, melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi. Selanjutnya, ada urayan unit kompetensi. Nomor satu, ada kode unit K86V90.001.1. Judul unit kompetensinya, melakukasi efektif dalam peran profesi fisioterapi. Yang kedua, K86V90.002.1. Melakukan edukasi kepada pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, ada K86V90.003.1. Menampilkan perilaku profesional. Yang keempat, K86V90.004.1. Mengelola administrasi pelayanan fisioterapi. Yang kelima, K86V90.005.1. Mengelola sarana dan prasarana. Yang keenam, K86V90.006.1. Mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan fisioterapi. Yang ketujuh, K86V90.004.1. Melakukan penelurusuran rewild penyakit atau problem history tracking. Yang kedelapan, ada K86V90.008.1. Menggunakan data pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosi fisioterapi. Yang kesembilan, K86V90.009.1. Melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan pasien atau klien, fisioterapis, dan alat. Yang kesepuluh, ada K86V90.010.1. Melakukan pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital. Yang kesebelas, ada K86V90.01.1. Melakukan tes dan pengukuran karakteristik antropometri. Yang kedua belas, ada K86V90.012.1. Melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi. Yang ketiga belas, ada K86V90.013.1. Melakukan tes dan pengukuran integritas dan mobilitas sendi. Selanjutnya, yaitu nomor 14 dengan kode unit K86F1S90.014.1, yaitu melakukan tes dan pengukuran kinerja otot. Yang kelima belas, yaitu dengan kode unit K86F1S90.015.1, dengan melakukan tes dan pengukuran postur. Yang keenam belas, yaitu dengan kode unit K86F1S90.016.1, dengan melakukan tugas tes dan pengukuran ergonomi dan mekanika tubuh. Yang ke tujuh belas, yaitu dengan kode unit K86F1S90.017.1, dengan melakukan tes dan pengukuran nyeri. Ke lapan belas, yaitu dengan kode unit K86F1S90.018.1, dengan melakukan tes dan pengukuran integritas syaraf kranial dan syaraf tepi. Ke sembilan belas, yaitu dengan kode unit K86F1S90.019.1, dengan melakukan tes dan pengukuran fungsi motorik. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.020.1, melakukan tes dan pengukuran fungsi sensoris. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.021.1, dengan melakukan tes dan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan gerak. Selanjutnya, ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.022.1, dengan melakukan tes dan pengukuran refleks. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.023.1, dengan melakukan tes dan pengukuran hambatan lingkungan rumah, pekerjaan, sekolah, dan rekreasi. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.024.1, dengan melakukan tes dan pengukuran kesadaran perhatian dan kognisi. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.025.1, dengan melakukan tes dan pengukuran perawatan diri dan penata laksanaan rumah tangga. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.026.1, dengan melakukan tes dan pengukuran perjalan lokomosi dan kesimbangan fisioterapi. Yang ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.027.1, dengan melakukan tes dan pengukuran kapasitas aerobik dan ketahanan. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.028.1, dengan melakukan tes dan pengukuran sirkulasi arteri venalimpatik. Ke dua puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.029.1, dengan melakukan tes dan pengukuran ventilasi dan respirasi atau pertukaran gas. Ke tiga puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.030.1, dengan melakukan tes dan pengukuran lingkup gerak seni dan panjang otok. Ke tiga puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.031.1, dengan melakukan tes dan pengukuran kemampuan aktivitas atau pekerjaan sekolah bermain, kegiatan kemudian kegiatan kemasyarakatan, integrasi, dan integrasi rekreasi. Ke tiga puluh dua, dengan kode unit K86F2S90.032.1, dengan melakukan tes dan pengukuran integritas-integumen. Ke tiga puluh, yaitu dengan kode unit K86F1S90.033.1, dengan merumuskan diagnosis dan proknosis visioterapi. ke-34 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.034.1 dengan merencanakan intervensi fisioterapi ke-35 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.035.1 dengan melakukan intervensi terapi latihan ke-36 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.036.1 dengan melakukan intervensi manual terapi ke-37 yaitu dengan G.86FIS90.037.1 dengan melakukan preskripsi dan mengaplikasikan alat bantu dan perlengkapan secara tepat ke-38 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.038.1 dengan melakukan intervensi elektrofisikal agen ke-39 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.039.1 dengan melakukan intervensi mekanik ke-40 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.040.1 dengan melakukan intervensi latihan aktivitas fungsional ke-40 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.041.1 dengan melakukan intervensi perbaikan jalan nafas dan ventilasi ke-42 yaitu dengan kode unit G.86FIS90.042.1 dengan melakukan intervensi latihan pemulihan kondisi sumber yaitu Kemenaker RI No. 149 tahun 2018. Next, di sini terdapat daftar pustaka selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.